Saudara menjelang perayaan hari raya kurban idul ada 1443 hijriah sejumlah masjid di kota Tanjung Pinang mengalami penurunan jumlah hewan kurban. Penurunan tersebut diakibatkan oleh wabah penyakit mulut dan kuku yang saat ini melanda di Indonesia. Terima kasih. Jumlah hewan kurban di masjid itu bisa berkisar 8 hingga 10 ekor sapi. Ia menjelaskan 6 ekor sapi kurban pada tahun ini berasal dari kurban jemaah masjid sebanyak 4 ekor sapi. Polresa Tanjung Pinang 1 ekor sapi dan Pemko Tanjung Pinang 1 ekor sapi. Menurut Fadoli penurunan ini disebabkan oleh wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK sehingga stok hewan kurban di masjid juga terbatas. Tahunnya itu 8, 9, sampai 10 lah sampai 10 ekor. Tapi hari ini baru 6 ekor mungkin ada penurunan. Pak, biasanya sudah hamilin ini masih ada penambahan hewan kurban nggak biasanya Pak? Biasanya ada kemungkinan gitu. Biasanya kadang-kadang ada orang-orang dari Singapura, kadang-kadang yang tiba-tiba hamil 1, hamil 2 datang menyerahkan hewan kurban. Tapi kadang-kadang mereka biasanya lebih tambing gitu misalnya 1 ekor. Dedy Ndugra mengoporkan dari Tanjung Pinang.